Intro Inilah beberapa fakta yang janggal yang penuh dengan teka-teki dalam hubungan Feral Bramasta dan Natasha Wilona Seperti diketahui, Natasha Wilona dan Feral Bramasta pernah menjalin hubungan percintaan selama lebih dari satu tahun Hubungan yang dijalin selama itu selalu terlihat baik-baik saja Tak pernah ada konflik dan drama Selalu tampil mesra dan romantis Hal itu membuat mereka menjadi pasangan yang paling diidolakan oleh para penggemarnya Namun kini para penggemar harus bisa menerima bahwa hubungan keduanya sudah berakhir Benarkah demikian? Dan inilah beberapa fakta teka-teki kejanggalan putusnya hubungan Natasha Wilona dan Feral Bramasta Putusnya hubungan Feral dan Natasha Wilona sangat mengejutkan publik Bagaimana tidak hubungan mereka selalu terlihat adem ayum Beberapa hari sebelum mereka putus Wilona dan Feral masih terlihat mesra dan romantis di hadapan publik Hal ini cukup membuat para penggemar terkejut dan sangat kecewa Karena usai dibuat baper habis-habisan Seketika dibuat sedih Sangat aneh bukan? Saat mereka mengakhiri hubungannya Perasaan Natasha Wilona dan Feral masih saling mencintai Bahkan Feral pernah mengungkapkan bahwa dirinya Sampai saat ini masih sangat mencintai Natasha Wilona Hal itu diungkapkannya dalam video di channel Youtube milik Boy William Begitu pula dengan Natasha Wilona Yang pernah mengungkapkan bahwa dirinya Tak menolak jika ditakdirkan kembali bersama dengan Feral Ditanya masalah kriteria pasangannya Sempat ada ucapan dari Wilona Masalah keyakinan Bahwa Wilona tak mempermasalahkan masalah keyakinan Apapun keyakinan dari pasangannya nanti Walaupun berbeda dengan dirinya Wilona mengaku tak mempermasalahkannya Seperti sebuah kode keras untuk Feral Bramasta Jika benar demikian Bisa disimpulkan bahwa berakhirnya Hubungan Wilona dan Feral Bramasta Bukan karena Natasha Wilona mempermasalahkan soal keyakinan Seperti kabar yang berhembus Dari pernyataan Feral dan Natasha Wilona tersebut Tak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa bersatu kembali Usai putus, Natasha Wilona dan Feral kompak tak lakukan komunikasi Ataupun interaksi di media sosial Seperti yang terlihat Natasha Wilona dan Feral Bramasta Sama sekali tak pernah saling berkomentar di media sosial Instagram Bahkan untuk segedar saling like postingan pun tak pernah Namun baru-baru ini Feral tersiduk like postingan foto cantik Natasha Wilona Itu pun ia lakukan Baru sekali sejak mereka putus Bahkan di momen penting ulang tahun keduanya Baik Feral dan Wilona Mereka tak saling mengucapkan selamat Dengan seperti itu Justru Natasha Wilona dan Feral Bramasta Terlihat sedang memaksa Menggiring obini publik Agar terlihat Mereka sudah tidak ada apa-apa lagi Namun jika memang demikian Mengapa di belakang kamera Wilona dan Feral masih bertemu Ada urusan apa? Ya bisa dipastikan urusan perasaan guys Perasaan saling merindu Yang telah melanda Feral dan Wilona Sepertinya Natasha Wilona dan Feral Berusaha menyembunyikan hubungan mereka dari publik Jalur pribadi menjadi pilihan Feral dan Natasha Wilona Agar hubungan mereka tak terekspos Namun pertemuan mereka sedikit demi sedikit Membongkar semuanya Seperti diketahui usai mereka putus Baik Feral maupun Wilona Masih mempertahankan status mereka Yang masih betah menjomblo Feral yang dikabarkan dekat dengan Feby pun Mengaku hanya sebatas sahabat Apakah sebenarnya Natasha Wilona dan Feral Bramasta Tak benar-benar utus Atau hanya sekedar break saja Menunggu waktu yang tepat Untuk langsung ke jejak pernikahan Bagaimana pendapat kalian guys? Terima kasih telah menonton!